Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Sukron. Pada video kali ini, saya akan mereview Android 15 pada Xiaomi Redmi 4X dengan ROM Evolution X. Untuk informasi saja, mayoritas video saya memiliki subtitle, bisa Anda aktifkan pada setelan YouTube Anda. Handphone ini sudah beberapa hari saya gunakan, jujur sangat memuaskan dan sangat ringan. Performa jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan Android 14 sebelumnya. Mari kita lihat pada tentang ponsel. Versi Android 15 Versi Evolution X 10.3 Update keamanan Android 5 Februari 2025 Di sini saya sudah menginstal beberapa aplikasi perbankan dan e-wallet. Seperti BCA Mobile, Brimo, Dana, GoPay, ada juga Seabank. Seperti ini tampilan pada pusat kontrol, sama seperti Android vanilla lain. Untuk tampilan, saya tetap menggunakan icon bawaan. Saya kombinasikan dengan Nova Launcher. Mari kita eksplorasi pada menu Evolver di setelan. Ada bug yang saya temukan, tema tidak bisa digunakan. Tapi ini tidak masalah bagi saya. Kita lihat pada menu layar kunci. Di sini tersedia Deep Wallpaper. Dan ini opsi lainnya. Sekarang kita lihat pada menu Bilas Status. Ada opsi Jam dan Tanggal. Posisi jam bisa Anda ubah. Di kanan, tengah, kiri, atau disembunyikan. Anda juga bisa menampilkan detik pada jam. Cocok bagi Anda yang mengikuti file sale di Shopee atau Tokopedia. Jadi Anda tidak perlu mendownload jam mengambang dari Playstore. Anda juga bisa menampilkan kecepatan jaringan. Tapi saya sudah menggunakan aplikasi yang lebih lengkap. Internet Speedmeter versi Pro. Membeli dari Playstore. Tanpa iklan dan semua fitur terbuka. Seperti ROM lainnya, untuk gaya baterai juga bisa Anda ubah. Portrait, Linscape, Lingkaran, Linscape iOS 15, iOS 16, dan lainnya. Saya pakai gaya lingkaran saja. Untuk persentase baterai bisa Anda ubah posisinya. Sebelah kiri icon, sebelah kanan icon, atau disembunyikan saja. Anda bisa mengganti icon LTE ke 4G atau sebaliknya di sini. Jika saya matikan, akan kembali ke icon LTE. Dan saya pakai 4G saja. Anda bisa juga menampilkan sisa baterai TWS atau speaker Bluetooth di sini. Sekarang kita lihat pada menu setelan cepat. Untuk kecerahan, bisa Anda atur selalu tampil atau saat diperluas saja. Posisinya juga bisa Anda ubah di atas atau di bawah. Lalu kita lihat pada menu notifikasi. Hanya seperti ini isinya. Sekarang kita lihat pada menu daya. Jika menekan lama tombol power, Anda dapat menampilkan semua opsi ini. Lalu kita lihat pada menu tombol. Hanya seperti ini isinya. Untuk menu lain-lain, ada menu spoofing atau pemalsuan komponen. Untuk menerapkan perubahan, Anda perlu restart handphone. Fitur ini berguna untuk mengubah identitas perangkat yang dilaporkan ke sistem atau aplikasi. Meskipun handphone Anda Redmi 4X nanti akan terdeteksi sebagai Google Pixel. Dan Anda bisa mendapatkan penyimpanan Google Photo Unlimited. Untuk opsi lainnya bisa Anda lihat di sini. Terakhir, kita lihat menu tentang. Di sini berisi media sosial dari tim Evolution X. Sekarang kita lihat pada menu jaringan dan internet. Anda bisa memaksa jaringan ke 4G Plus. Karena secara default, handphone ini hanya mendukung 4G standar saja. Tapi saya belum melakukan speed test. Entah ini fitur gimmick atau memang benar bekerja. Di sini ada DNS pribadi. Dan juga tersedia banyak opsi yang bisa Anda pilih. Jika koneksi data seluler Anda lambat, silakan bereksperimen di sini. Sekarang kita lihat pada menu aplikasi. ROM ini secara default sudah mendukung klon aplikasi. Jadi Anda bisa menggandakan aplikasi tanpa aplikasi tambahan dari Playstore. Misalnya ingin menggandakan WhatsApp dan lainnya. Ada juga AppLock yang berguna mengunci pada setiap aplikasi. Jadi privasi Anda lebih aman meskipun handphone dipinjam orang lain. Di sini juga ada GameSpace. Tapi saya tidak pernah menggunakan fitur ini. Apalagi di ROM Android 15 ini sangat ringan. Ini adalah opsi yang ada pada menu suara dan getaran. Sekarang kita lihat pada menu layar. Ada kecerahan adaptif, ekstra redup, tema gelap, cahaya malam, dan lainnya. Untuk ukuran dan teks, saya biarkan seperti ini saja. Sudah pas. ROM ini juga mendukung double tap to sleep. Ketuk dua kali pada status bar untuk mematikan layar. Dan juga double tap to wake. Ketuk dua kali di mana saja untuk membangunkan layar. Seperti ini. Sekarang kita lihat pada menu wallpaper. Pilih wallpaper dan gaya. Anda bisa mengatur layar kunci dan layar utama. Tampilan jam bisa Anda ubah pada layar kunci. Untuk shortcut pada lock screen juga bisa Anda ubah. Bagian kiri saya gunakan untuk membuka center. Dan bagian kanan saya gunakan untuk membuka kamera. Sesuaikan dengan preferensi Anda sendiri. Kita bisa mengubah icon pada control center di sini. Cukup banyak pilihan, tapi saya menggunakan default saja. Untuk font, terdapat banyak sekali pilihan yang bisa Anda gunakan. Ini adalah opsi layar kunci. Seperti ini isinya. Penyimpanan sekarang terpakai 44% dan tersedia 18GB. Digunakan 14GB dari total 32GB. Aplikasi sebesar 6GB dan audio 1,5GB. Ini adalah opsi yang ada pada menu baterai. Sekarang kita lihat pada menu sistem. Menu bahasa seperti biasanya. Jika Anda menekan lama tombol power saat layar handphone mati, Anda bisa menghidupkan center. Di sini ada shortcut jika Anda menekan lama tombol home. Saya menggunakannya untuk mengambil screenshot. Jadi jika saya menekan tombol home 1-2 detik, maka akan mengambil screenshot. Di sini juga ada shortcut jika ingin menekan tombol home 2 kali. Saya gunakan untuk foreclose aplikasi. Misalnya saya sedang membuka aplikasi Shopee, lalu saya tekan tombol home 2 kali. Maka aplikasi akan dimatikan dengan cepat. Dan ini bisa menghemat RAM handphone Anda. Anda bisa memanfaatkan shortcut tombol back dan recent apps di sini. Sesuaikan saja dengan preferensi Anda masing-masing. Tombol volume bisa Anda gunakan untuk membangunkan perangkat saat layar handphone mati. Hal ini bisa membuat tombol power lebih awet karena berbagi fungsi dengan tombol volume. Kita lihat pada menu gesture. Karena Redmi 4X ini sudah memiliki 3 tombol navigasi hardware di bawah layar, jadi saya tidak menggunakan navigasi gesture. Anda bisa melakukan swipe 3 jari ke bawah jika ingin mengambil screenshot. Tapi fitur ini tidak saya gunakan. Saya menggunakan tombol home saja. Lalu kita lihat pada menu update system. Entah ROM ini mendukung update OTA atau tidak. Saya coba refresh. Tidak ada pembaruan baru ditemukan. Bisa Anda lihat di sini Android 15. Build 5 Februari 2025. Pengelola Oman Chris. ROM Anda sangat bagus. Terima kasih atas pekerjaan Anda. Pada setiap ROM, saya selalu mengaktifkan opsi developer. Lalu mengurangi skala animasi menjadi 0,5 detik. Agar handphone menjadi lebih cepat. Kita lihat sisa RAM pada layanan yang sedang berjalan. RAM bebas 766 MB dari 3 GB. Saya menggunakan Google Photo. ROM ini juga mendukung penyimpanan foto tak terbatas. Jadi seperti Google Pixel. Aplikasi WhatsApp berjalan dengan lancar dan normal. Tidak ada kendala seperti pemberitahuan harus menginstall WhatsApp resmi. Jika Anda mengalami masalah seperti itu, kemungkinan handphone Anda rekondisi. Mungkin Anda membelinya kondisi bekas dan part sudah diganti. Tapi di YouTube juga sudah banyak tutorial mengatasi masalah ini. Aplikasi Telegram juga berjalan dengan lancar. Aplikasi Shopee berjalan cukup lancar. Memang aplikasi ini cukup berat untuk Android dengan RAM 3 GB atau 4 GB. Namun ROM ini jauh lebih cepat dari Android 14 yang sebelumnya saya gunakan. Sekarang kita coba aplikasi perbankan dan e-wallet. Kita coba buka BCA Mobile. Saya coba sampai menu login dan ternyata berjalan dengan baik. Handphone ini memang tidak saya root dari awal. Kita coba buka Brimo. Berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Kita coba buka aplikasi dana. Berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Saya dengan percaya diri menginstal Facebook seluler pada ROM ini. Bukan Facebook Lite. Dan memang benar berjalan dengan lancar karena ROM ini sangat ringan. Kita lanjutkan coba buka aplikasi GoPay. Berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Lalu kita coba buka aplikasi Sibank yang cukup populer. Karena bank ini bebas biaya admin bulanan. Berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Di sini saya menginstal Gcam untuk menemani kamera bawaan. Seperti ini user interface pada kamera bawaan. Preview tidak fullscreen. Untuk Gcam atau Google Camera di sini preview lebih luas. Opsi pada setelan lumayan sederhana. Setelah saya lihat dan bandingkan hasil kamera bawaan dengan Gcam. Ternyata hasil foto kamera bawaan ini bagus dan tidak kalah dengan Gcam. Jadi saya hapus saja Gcam dari handphone ini. Ini adalah hasil kamera bawaan dari Xiaomi Redmi 4X. Di ROM Evolution X yang berbasis Android 15. Warnanya alami dan detail cukup terjaga dengan baik. Untuk video bisa merekam hingga 1080p 30fps. Sudah bagus dan cukup tajam. Jujur ROM ini sangat bagus dan ringan. Nyaman digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Ini adalah ROM terbaik untuk Xiaomi Redmi 4X sejauh ini. Dengan Android versi tertinggi. Sepertinya saya akan bertahan lama di sini. Sampai ada ROM Android 15 lainnya yang lebih menarik. ROM ini sangat recommended. Untuk video tutorial pemasangannya bisa lihat di sisi kanan video. Jika Anda mempunyai pertanyaan silakan memberikan komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Lihat juga video di sisi kanan atau kiri layar. Dan ikuti saya di media sosial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.